Halo guys Selamat datang kembali Hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Low Home Out Spoiler di depan, selalu hati-hati Saya harap kalian menikmatinya Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya Untuk mendapatkan video terbaru dari Emar Movies Film dimulai Tampak seorang wanita cantik yang sedang mengenrai mobil dalam perjalanan pulang ke rumahnya Wanita cantik itu bernama Jasmine Dengan latar belakang pekerjaan sebagai seorang editor yang sukses di bidangnya Jasmine tinggal bersama Ricardo tunangannya di daerah Toronto Di sisi lain tampak seorang wanita berambut pirang cantik dan seksi Yang sedang bekerja memasang atap rumah Wanita berambut pirang bernama Dallas Dallas juga seorang pekerja keras dan teranggul dalam bidangnya Di suatu hari Jasmine ditinggal sendiri oleh tunangannya Karena dia harus bekerja di luar kota Jasmine merasa kesipian di rumah Jasmine bersama seorang sahabatnya Mereka pergi ke sebuah klub malam Tanpa disarari Jasmine dan Dallas bertemu Di kamar mandi Dallas yang sudah duluan ada di situ Disusur oleh Jasmine Dallas mulai memperhatikan Jasmine Dia mengajak Jasmine berbicara Dan Dallas berusaha untuk merayu Jasmine Segala cara dia lakukan agar Jasmine menyukainya Sentuhan yang Dallas berikan dibalas oleh Jasmine Tetapi itu pun tidak membuat Jasmine jatuh cinta padanya Karena sentuhan itulah yang membuat Jasmine keluar pergi dari Dallas Dia pun menyesal telah membalas sentuhan Dallas Dan berjanji itu tidak akan terjadi lagi Malam semakin larut membawa Jasmine semakin rindu kepada Ricardo tunangannya Jasmine berbicara dengan Ricardo melalui telepon Namun pembicaraan mereka tidak mengobati kerinduan Yang ada di dalam hati Jasmine Keesokan harinya Terlihat Dallas sedang bekerja di atap rumah milik tetangganya Jasmine 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 melihat Dallas bekerja dari atas teras rumahnya Dan itu membuatnya bergairah Dan ia menyalurkan hasratnya dengan caranya sendiri Setelah itu Jasmine akan pergi bekerja Dan ia bertemu dengan Dallas di depan rumahnya Dan tidak disiasiakan oleh Dallas Ia pun mengajak Jasmine untuk berkencan Dan ajakan itu diterima oleh Jasmine Mereka berdua masing-masing mempersiapkan diri Dan pada jam yang sudah ditentukan Dallas Dan Jasmine bertemu Dallas mulai merayu Jasmine Tetapi Jasmine tetap bertahan karena Jasmine merasa sudah bertunangan Dallas tidak menyerah begitu saja Dia mulai menyentuh Jasmine Jasmine berusaha untuk menghindar Tetapi Dallas lebih berpengalaman dalam hal ini Sehingga Jasmine dibuat tak berdaya dan jatuh dalam pelukan Dallas Mereka berdua hanyut dalam hasrat cinta yang membara Jasmine yang kesepian Dan Dallas yang penuh dengan gelora hasrat Membawa mereka terbuai dalam cinta dan rasa Mulai saat itu mereka selalu bertemu Untuk menyeluruhkan hasrat cinta mereka Mereka saling bertukar cerita tentang pengalaman cinta mereka Di suatu saat Setelah mereka selesai bercinta Jasmine mendapat kabar Bahwa Ricardo tenangannya akan pulang dari luar kota Itu membuat perasaan mereka berdua menjadi kacau dan sedih Karena mereka harus berpisah Jasmine meminta Dallas mengantarnya pulang ke rumah Setelah tiba di rumah Jasmine dan Dallas tidak langsung keluar dari mobil Mereka masih berbicara dan bercumbu Dan akhirnya mereka keluar Dan di luar hujan sangat ras Di bawah dirasnya hujan Mereka saling berpelukan Seakan tidak menghindari perpisahan Dan mereka pun melakukannya sampai ke dalam rumah Jasmine Dan mereka pun bercinta lagi Tanpa mereka sedari Ricardo tenangan Jasmine melihat Pergulatan mereka berdua Ricardo langsung berlari meninggalkan mereka berdua Dengan perasaan marah dan sedih Karena dia melihat sendiri Bahwa Jasmine telah mengkhianatinya Jasmine yang mengetahui bahwa Ricardo Telah melihat perbuatannya Berlari mengejar Ricardo Ricardo marah Dan mengacukan Jasmine Jasmine berusaha untuk memperbaiki kesalahannya Ia memohon kepada Ricardo Untuk memaafkannya Karena dia masih sangat cinta kepadanya Dan Ricardo pun memaafkannya Dengan satu syarat Bahwa Jasmine harus mengakhiri hubungannya dengan Dallas Pada keesokan harinya Mereka berdua pergi menuju ke rumah Dallas Jasmine keluar dari mobil Dan mendapati Dallas di dalam rumahnya Saat itu Dallas berada di dalam Suasana hati yang kacau Jasmine mulai mengakhiri hubungannya Dengan Dallas Dan pergi meninggalkannya Tetapi ungkapan perpisahan itu Membuat Dallas dan Jasmine Berada dalam suasana hati yang sedih Ricardo dan Jasmine Akhirnya berbaikan Mereka berdua berusaha Untuk membangun kembali rasa cinta Di antara mereka berdua Dan Volume pun berakhir Terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton